Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anakku semuanya Bagaimana kabarnya Semoga kita semua Tetap berada pada lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Serta selalu dilimpahkan Nikmat dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alami Baik disini Saya akan Menjelaskan Materi kita selanjutnya Ya ini tentang etos kerja pribadi muslim yang tinggi Namun sebelum itu Bapak mau Mengajak Samen-samen semua Untuk berdoa terlebih dahulu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar apa Agar nantinya ilmu Dan pengetahuan yang kita dapatkan Selama pembelajaran nanti Bisa menjadi ilmu yang manfaat Barokah Untuk diri kita sendiri Dan juga untuk orang-orang yang ada di Sekitar kita Al-Fatiha Alhamdulillah Baiklah anak-anakku semuanya Sekarang coba Kalian buka Buku tulisnya Bapak nanti akan mendiktekkan Quran surat al-jum'ah Ayat 9 Sampai dan 11 Sebagai materi kita pada hari ini Coba dibuka dulu Buku tulisnya Nanti Bapak diktekkan Samen catat di buku tulisnya Nanti kalau sudah Nanti kita baca bareng-bareng Sudah dibuka semuanya? Nah, kalau sudah Saya akan bacakan Pelan-pelan Nanti Samen tuliskan Di buku tulisnya samen A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina Sudah? Kalau sudah Saya lanjutkan Amanu Amanu Selanjutnya Izanudia Izanudia Yang pertama pakai edal Yang kedua pakai edal Izanudia Sudah? Kalau sudah Saya lanjutkan Lisolati Lisolati Min yaumil jum'ati Min yaumil jum'ati Sudah? Fas'aw iladzikrillahi Fas'aw iladzikrillahi Wadarul bayak Wadarul bayak Kemudian Dalikum khairul lakum Dalikum khairul lakum Dalikum khairul lakum Inkuntum ta'lamun Inkuntum ta'lamun Nah itu ayat yang sembilan Ayat yang selanjutnya Sama yang tulis lagi Di bawahnya Fa'idha kudiyat Fa'idha kudiyat Fa'idha kudiyat As-sholatu As-sholatu Sudah? Saya lanjut Fantashiru 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 Fil'ardhi 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 Wab-tahu Wab-tahu Minfab-lillahi Minfab-lillahi Selanjutnya Wadkurullah Wadkurullah Kasiro Kasiro La'allakum La'allakum Tuflihun Itu ayat ke-10 Selanjutnya Ayat yang terakhir Sampai tulis lagi Di bawahnya Wa'idha ro'aw Wa'idha ro'aw Sudah? Tijarotang 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 Aulahwan Aulahwan Iumfabu Iumfabu Pakai bok Bok itu yang gak ada Apa? Yang gak ada seratnya ke atas Temannya shot itu Iumfabu Ilayha Iumfabu Ilayha Watarokuka Watarokuka Koiman Koiman Kul Ma'indallahi Khair Ma'indallahi Khair Minallahwin Minallahwin Wa'minat Tijaroti Wa'minat Tijaroti Selanjutnya Wallahu Wallahu Khairur Raziqina Khairur Raziqina Sekali lagi Terakhir Khairur Raziqina Nah Kemudian Sudah semuanya ya Kalau sudah semuanya Saya bacakan Arti dari Surat Al-Jum'ah Ayat 9 Sampai 11 Yang tadi Bapak Sampaikan tadi Sudah siap tulis semua ya Oke Saya bacakan Ayat 9 Artinya Hai orang-orang yang beriman Hai orang-orang yang beriman Apabila engkau Apabila engkau Diseru Diseru Untuk Menunaikan Sholat Jum'at Untuk Menunaikan Sholat Jum'at Maka Bergegaslah Maka Bergegaslah Dalam Mengingat Allah Dalam Mengingat Allah Dan Tinggalkanlah Jual Beli Dan Tinggalkanlah Jual Beli Titik Selanjutnya Yang demikian Itulah Yang demikian Itulah Yang Lebih Baik Untukmu Yang Lebih Baik Untukmu Apabila Engkau Mengetahuinya Selanjutnya Ayat 10 Artinya Apabila Apabila Engkau Telah Menunaikan Sholat Apabila Engkau Telah Menunaikan Sholat Maka Bertebarkan Maaf Maka Bertebaranlah Kalian Maka Bertebaranlah Kalian Di Muka Bumi Di Muka Bumi Dan Carilah Karunia Allah Dan Carilah Karunia Allah Titik Kemudian Dan Ingatlah Kepada Allah Dan Ingatlah Kepada Allah Dan Ingatlah Kepada Allah Agar Kalian Semua Beruntung Agar Kalian Semua Beruntung Kemudian Ayat 11 Artinya Dan Apabila Dan Apabila Mereka Melihat Perdagangan Dan Perdagangan Dan Permainan Dan Permainan Maaf Dan Permainan Kemudian Mereka Semua Kemudian Mereka Semua Menghampirinya Menghampirinya Serta Meninggalkanmu Serta Meninggalkanmu Berkhutbah Berkhutbah Maka Katakanlah Maka Katakanlah Apa Yang Ada Di Sisi Allah Ditanda Putih Dulu Apa Yang Ada Di Sisi Allah Apa Yang Ada Di Sisi Allah Itu Lebih Baik Itu Lebih Baik Daripada Daripada Permainan Dan Perdagangan Daripada Permainan Dan Perdagangan Ketik Selanjutnya Sesungguhnya 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 Allah Sesungguhnya Allah Sebaik Baik Pemberi Rizki Sebaik Baik Pemberi Rizki Nah Itu Arti Dari Surat Quran Surat Al-Jum'ah Ayat 9 Dan Eh Ayat 9 Sampai 11 Nanti Saya akan Jelaskan Maksud Daripada Arti Dan Kandungan Quran Surat Al-Jum'ah Ini Dengan Tema kita Pada hari ini Yaitu Etes Kerja Pribadi Muslim Yang Tinggi Penjelasan Tentang Hubungan Antara Quran Surat Al-Jum'ah Ayat 9 Sampai 11 Ini Dengan Tema Kita Yaitu Etes Kerja Pribadi Muslim Yang Tinggi Itu Seperti Ini Jadi Quran Surat Al-Jum'ah Itu Tadi Menjelaskan Bahwasannya Apabila Kalian Di Undang Atau Diseru Untuk Melakukan Sholat Jum'ah Maka Segera Tinggalkanlah Jual-beli Tersebut Dan Bergegas Untuk Berangkat Ke Masjid Untuk Menaraikan Sholat Jum'ah Ini Maknanya Apa Maknanya Adalah Ketika Apa Namanya Ketika Perkara-perkara Yang Bersifat Duniawi Dan Bersifat Uhrawi Atau Akhirat Itu Berada Dalam Satu Waktu Maka Dahulukanlah Perkara-perkara Yang Bersifat Uhrawi Misalnya Begini Tadi kan Dijelaskan Misalnya Kita Sedang Berjual Beli Tetapi Ketika Di Tengah-tengah Kita Melaksanakan Proses Jual Beli Terdengar Suara Adan Untuk Memanggil Sholat Jum'ah Maka Kata Khusus Allah Dahulukanlah Ibadah Atau Perkara-perkara Yang Bersifat Akhirat Begitu Karena Apa Karena Ibadah Itu Lebih Utama Tujuan Kita Hidup Di Dunia Ini Adalah Untuk Mencari Ridha Allah Subhanahu Wata Allah Bukan Hanya Itu Saja Serta Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata Allah Begitu Nah Kemudian Di ayat Yang Sepuluh Yang Fa'idah Kudiyati Sholah Nah Ini Allah Subhanahu Wata Menjelaskan Ke Kita Kalau Kita Sudah Melaksanakan Sholat Kalau Kita Sudah Melaksanakan Ibadah Tersebut Maka Silahkan Bisa Kembali Berdagang Atau Berusaha Atau Bekerja Dan lain sebagainya Setelah Sudah Melaksanakan Sholat Setelah Melaksanakan Ibadah Begitu Dan Jangan Lupa Ketika Beribadah Yang Diutamakan Dalam Bekerja Adalah Mencari Keutamaan Gusti Allah Mencari Ridhonya Allah Subhanahu Wata Allah Mencari Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wata Allah Begitu Caranya Dengan bagaimana Caranya Dengan Meniatkan Isaha Kita Meniatkan Pekerjaan Kita Untuk Ibadah Lilahi Ta'ala Untuk Agar Kita Bisa Misalkan Bisa Bersodakoh Kan Kita Bekerja Mendapatkan Uang Kita Niati Kita Bekerja Untuk Mendapatkan Uang Untuk Bisa Menhidupi Diri Sendiri Agar Bisa Beribadah Yang Pertama Yang Ketua Agar Kita Bisa Bersedekah Dan Lain Sebagainya Pokoknya Pekerjaan Kita Itu Diniatkan Agar Beribadah Kepada Allah S.W.T Karena Ketika Pekerjaan Itu Sudah Diniatkan Untuk Ibadah Kepada Allah S.W.T Maka Kita Akan Memperoleh Keutamaan Kita Akan Memperoleh Berkah Dari Allah S.W.T Dalam Pekerjaan Kita Begitu Yang Ayat 11 Ayat 11 Ini Menunjukkan Bahwasannya Ketika Tengah-tengah Beribadah Maka Jangan Sampai Pikiran Kita Itu Terpikirkan Oleh Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Kalau Sudah Beribadah Ya Sudah Kita Fokus Beribadah Kepada Allah S.W.T Jangan Sampai Kita Tengah-tengah Ibadah Malah Kepikiran Dengan Usaha Kita Kepikiran Dengan Pekerjaan Kita Karena Apa Yang Demikian Itu Menyebabkan Ibadah Kita Menjadi Tidak Khusuk Kita Kalau Beribadah Tidak Khusuk Maka Yang Namanya Rizun Ya Khusuk Allah Itu Akan Jauh Dari Kita Oleh Karena Itu Ketika Kita Sudah Beribadah Maka Fokus Untuk Tetap Beribadah Sampai Harus Fokus Harus Khusuk Agar Ibadah Sampai Bisa Diterima Dan Menemukan Rizun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Kalau sudah Selesai Beribadah Sudah Selesai Salatnya Maka Bisa Memikirkan Kembali Hal-hal Yang Bersangkutan Dengan Pekerjaan Kita Dengan Usaha Kita Seperti Itu Yang Demikian Yang demikian Tadi Adalah Ciri-ciri Etos Kerja Dari Orang Muslim Yang Tinggi Intinya Apa Intinya Adalah Bagaimana Kita Bisa Mengintegrasikan Kita Bisa Menghubungkan Antara Duniawi Dengan Pukrawi Perkara-perkara Yang Bersifat Dunia Dan Perkara-perkara Yang Bersifat Akhirat Itu Bisa Kita Integrasikan Bisa Kita Hubungkan Dan Tidak Sampai Melanggar Aturan-aturan Yang Telah Ditutupkan Oleh Allah Subhanahu Atta Allah Jadi Antara Dunia Sama Akhirat Harus Seimbang Kalau Dunia Dan Akhirat Itu Seimbang Maka Insya Allah Semua Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Kita Baik Itu Ibadah Baik Itu Rezeki Baik Itu Keluarga Dan Sebagainya Akan Dimudahkan Oleh Gusti Allah Subhanahu Atta Ala Dan Juga Akan Mendapatkan Ridu Dan Berkah Dari Allah Subhanahu Atta Ala Paham Ya Kalau Sudah Paham Untuk Pertemuan Depan Saya Kasih Tugas Silahkan Nanti Saman-saman Semua Membuat Clipping Tentang Apa yang tadi Saya Terangkan Apa yang tadi Saya Sampaikan Terkait Etos Kerja Peribadi Muslim Yang Tinggi Bisa Saman Bersumber Dari Ayat Ataupun Quran Surah Ayat 9-11 Yang Saya Sampaikan Atau Saman Bisa Mencari Yang Lain Misalkan Saman Tanya Kepak Ustadz Yang Ada Di Rumah Saman Kira-kira Ayat Yang Menunjukkan Etos Kerja Pribadi Muslim Yang Tinggi Selain Surat Al-Jum'ah Itu Kira-kira Apa Ustadz Bisa Saman Tanyakan Di Ayat Lain Nanti Petemuan Besok Kita Bahas Satu Per Satu Saya Tunjuk Nanti Beberapa Untuk Mempresentasikan Hasil Clipping Tadi Di Depan Kelas Supaya Apa Supaya Nanti Pemahaman Kita Tentang Etos Kerja Pribadi Muslim Yang Tinggi Itu Bisa Kita Pahami Lebih Dalam Tidak Hanya Bertitik Atau Berpusat Pada Satu Dalil Saja Yang Tadi Bapak Sampaikan Tapi Juga Dengeri Dalil Dalil Yang Lain Atau Mungkin Dari Quran Surat Yang Lain Atau Ayat Yang Lain Atau Mungkin Dari Hadis Atau Dari Kitab Kitab Mungkin Sampai Yang Barangkali Barangkali Sampai Bisa Membaca Kitab Itu Mau Mencari Kitab Silahkan Tidak Apa Nanti Dimasukkan Ke Clipping Tersebut Minggu Depan Kita Bahas Bersama Sama Sudah Cukup Ya Saya Rasa Sudah Cukup Menempat Teman Pada Hari Ini Nanti Silahkan Dikerjakan Tugasnya Dan Untuk Mengakhiri Pertemuan Kita Pada Pagi Hari Ini Marilah Kita Bersama Sama Membaca Alhamdulillah Dan Suratul Fatihah Karena Apa Karena Mengharap Keberkahan Dan juga Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta Berdoa Semoga Ilmu Yang tadi Kita Dapatkan Bersama-sama Bisa menjadi Ilmu Yang Manfaat Ilmu Yang Barokah Dan Bisa Berguna Bagi Diri Sendiri Maka Orang-orang Yang Berada Di Sekitar Kita Alhamdulillah Herobil Alamin Bismillah Al-Fatihah Sekian Dari Saya Perang lebih Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum